Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Rahayu, Rahayu Selamat pagi, siang, sore, malam Untuk semua sobat teknik dimanapun kalian berada Selamat datang di Engineering Podcast episode keempat Perkenalkan nama aku Suanji Alvareza Atau biasa dipanggil Suanji Aku dari Departemen PSDM BMFT UNES 2022 Dan aku dari Jurusan Teknik Kimia Angkatan 2021 Dalam 30 menit ke depan Aku akan menemani kalian dalam podcast kali ini Oke, mungkin dari teman-teman sobat teknik Ada yang baru pertama kali nih nonton atau nyaksihin Engineering Podcast Sehingga pasti bertanya-tanya apa sih Engineering Podcast itu Oke, aku spill sedikit ya Engineering Podcast merupakan Salah satu program kerja dari Departemen PSDM BMFT UNES 2022 Dan sedikit info lagi Kalau Engineering Podcast ini Udah berjalan sekitar 4 episode Termasuk episode ini teman-teman Jadi mungkin dari teman-teman nih Yang penasaran Gimana sih episode-episode sebelumnya gitu Setelah nonton video ini Atau setelah nonton podcast ini Bisa cek langsung di Youtube BMFT UNES Dan cek playlist podcast teknik Kayak gitu teman-teman Oke, tadi kan aku udah memperkenalkan diri Dan aku juga udah ngejelasin sedikit tentang episode gitu teman-teman Nah, disini juga aku bakal kedatangan Nah, narasumber yang pasti gak kalah keren dari episode-episode sebelumnya Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Pasti teman-teman udah penasaran Langsung aja kali kita sampai pagi Halo Kak Halo, halo Oke, terima kasih ya Suansi Udah siap mempersilahkan aku Untuk perkenalan di sesi E-podcast kali ini ya Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Buat teman-teman yang nonton e-podcast pada kali ini Di kondisi apapun kalian Atau di waktu apapun kalian Oke, perkenalkan nama saya Habib Torik Alhaq Boleh dipanggil Habib Boleh dipanggil Torik Boleh dipanggil Alhaq Eh, jangan dipanggil Alhaq deh Kalau begitu Oke, kenalin aku dari Prodi Teknik Elektro Angkatan 2020 Mungkin beda dari Suansi ya Suansi kan dari teknik kimia ya Kalau aku dari teknik elektro Aku untuk tahun ini Alhamdulillah Diamante sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Profesi Teknik Elektro Periode 2022 Mungkin singkat aja kali ya Perkenalan dari aku Kalau mau lebih lanjutnya Mungkin bisa Ya, itulah Seperti itu Siap, siap, siap Oke, mungkin tadi Kak Habib Udah memperkenalkan diri nih Dan Kak Habib juga Ternyata suka itu Ketua Himpunan Himpunan TE Kayak gitu teman-teman Jadi Pasti kita bakal mengulik Banyak nih tentang TE itu sendiri Mungkin tanpa berlama-lama lagi nih Aku udah penasaran banget Tentang sejarah TE itu sendiri gitu Mungkin dari Kak Habib bisa Ngejelasin Gimana tahun dirinya Dan proses berdirinya Kayak gimana Kak Habib Oke deh Mungkin aku jelasin secara singkat aja ya Secara yang aku tau aja Karena kan Aku bukan hidup di masa lalu Hidupnya di masa sekarang Oke, jadi Teknik Elektro ini Berdirinya itu pas UNES itu Udah resmi jadi Nama UNES Kalau dulu kan Masih Ikip Semarang ya Itu tahun 1999 Kalau gak salah Akhirnya ada jurusan Teknik Elektro Di Fakultas Teknik Itu pun masih Cuma dua prodi aja Jadi cuma ada prodi Pendidikan Teknik Elektro Dan Pendidikan Teknik Informatika Ya kalian tau juga Karena UNES ini Berdirinya itu Berdasarkan pendidikan ya Karena Ikip Jadi Jurusan Prodi-prodi di dalam jurusannya itu Masih pendidikan Kemudian Berangsur-angsur Di 2017 itu Mulailah ada Prodi yang murni Nah itu Prodi murni itu Teknik Elektro Nah itu kebetulan Aku prodi Teknik Elektro Seperti itu Nah Ajaibnya Di tahun 2021 ini Kita ketambahan lagi nih Prodi baru namanya Teknik Komputer Itu Sama-sama murni juga Nah berarti Untuk Tahun ini bisa dibilang itu Teknik Elektro seimbang Jadi dia tuh ada pendidikannya dua Ada teknik Ada murninya dua Jadi Gak kalah saing lah Di dalam jurusannya Seperti itu Gitu sih Ji Oke Berarti di jurusan Teknik Elektro Tadi ada empat Prodi ya Iya betul Nah pastikan di jurusan itu Ada struktur organisasinya Kayak gitu Mungkin dari Kak Bid Bisa ngejelasin gitu Struktur organisasi Yang ada di jurusan TE Oke deh Struktur organisasi ya Mungkin untuk kepala jurusannya ini Ada Bu Ulfah Meliti Arief Kemudian untuk Core Prodi-nya nih Ada empat nih Berarti banyak banget ya Core Prodi-nya itu Ada Core Prodi TE itu Pak Aan atau Pak Tatiya Toro Kedua Core Prodi PT IKA Pak Budi Kemudian Core Prodi dari Tekom Pak Fedi Kemudian Core Prodi di PTE itu Bu Ulfahnya sendiri Ya walaupun beliau Menjabat sebagai Kajur Tapi beliau juga Menjabat sebagai Core Prodi juga Untuk sekretaris Dari jurusan itu Ada Pak Sukamta Kemudian dari Kaleb-nya Atau kepala laboratorium Itu ada Profesor Subianto Seperti itu Oke mungkin Dari teman-teman yang Udah dengerin nih Itu bisa diinget-inget ya Karena Siapa tau nanti Kalau teman-teman Mau bayang Ada tugas Tentang onspeknya Atau Apa yang hal-hal penting Jadi bisa udah tau gitu Siapa-siapa yang Memimpin di jurusan TE Kayak gitu ya Kayak Iya betul Oke Tadi kan kita udah bahas Seputar jurusan TE itu sendiri ya Kayak Mungkin Tadi kan Khabib udah bilang Kalau Khabib itu dari jurusan Teknik Elektro Nah itu Boleh gak sih Di jelasin Kalau Khabib itu masuk TE itu Lewat apa gitu Lewat jalur apa Dan gimana sih Perjuangan-perjuangan yang Khabib Laluin gitu Sampai akhirnya Bisa masuk jurusan Teknik Elektro Di UNES ini Oke deh Perjuangan-perjuangan yang aku laluin itu Sebenernya bisa dibilang Sulit dan tidak sulit ya Karena Aku juga kebetulan Lewat jalur mandiri ya Mungkin Disini kita gak tau ya Mungkin teman-teman Yang nonton ini Ada yang jalur mandiri Atau SN Dan SBMPTN Dan itu mungkin Perjuangannya Masing-masing beda ya Nah kebetulan dari aku sendiri pun Ini Daftarnya Udah daftar semua nyoba Dan lain sebagainya Udah nyoba dimana-mana Eh keterimanya di UNES Jadi Aku mikir Kenapa nih kok aku keterima di UNES Oh yaudah lah Mencoba sekalian ngerantau juga Yaudah akhirnya Aku percaya aja sama takdir Eh malah tiba-tiba jadi ketua hibunan Mungkin kayak gitu kali ya Karena aku juga gak Secara Pengen gitu Ah pengen ke UNES Ah buat jadi kahim Gak gitu juga Yaudah akhirnya tiba-tiba Masuk UNES Yaudah aku syukurin Yaudah daripada Kita Istilahnya apa Kalau kata Anak-anak SBM tuh Gepir ya Daripada Gepir ya Yaudah mending kita Masuk UNES aja gitu Dan lagipun aku juga udah Di Imbing-imingin lah Sama temen-temen Entah itu UNES harganya UNES itu Perindikannya Bagus Dan lain sebagainya Terus Bahan-bahannya Makanan Kayak kosan Itu tuh Murah juga gitu Terus Ada yang bilang UNES Dingin juga Ya kan Karena di bawah kaki gunung Gunung pati ternyata kan Itu nama daerah doang Tapi bisa dibilang Adem-adem juga sih ya Gak panas-panas juga Gitu sih Untuk perjuangan aku Gak muluk-muluk sih Gak kayak Sampai nangis Berhari-hari Drama itu Kayak enggak deh Kayak enggak deh Mungkin aku Sedikit berkaca ya Liat Story dari kami Karena sama-sama Jadi jalan mandiri Sama-sama Lama Keterima di UNIF ya Pak jalur terakhir ya Iya jalur terakhir Kan tadi kan Kak Habib udah jelasin Kalau di 4 Di jurusan TEI itu Ada 4 prodi gitu Nah itu juga Fokus Sebenarnya fokus di jurusan TEI itu Apa sih Kak Apakah kependidikannya Atau di teknik murninya Kayak gitu Mungkin teman-teman juga udah penasaran Boleh banget Jika dijelasin Oke deh Fokusnya dimana ya Mungkin itu tergantung kebijakan Dari kepala jurusannya sendiri Cuma kalau dari aku liat itu Seperti yang aku udah bilangin ya Itu tuh 50-50 Jadi ada Murninya ada 2 Pendidikannya ada 2 Jadi bisa dibilang Jurusan TEI ini Seimbang lah Berkata gitu Jadi Kalau kalian mau masuk ke jurusan TEI ini Itu paling ideal banget Soalnya seimbang banget itu Jadi Pendidikannya dapet Murni pun dapet Kalau kalian mau murni Ada 2 prodi Kalau kalian mau pendidikan Ada 2 prodi Yaudah kalian tinggal milih aja Mau yang kemana gitu Nah kemudian Karena mungkin UNES itu Dulunya adalah Kip Semarang ya Jadi Mungkin kurikulumnya itu Masih menyesuaikan Jadi Masih banyak kurikulum-kurikulum Pendidikan yang Ibarat kata Bagus lah gitu loh Karena kan emang Namanya ikip Semarang itu Outputnya itu Dulu Langsung ke tanaga Pengajar gitu loh Nah Mungkin di UNES ini Masih kebawah-bawah gitu Cuma Kita beransur-ansur Udah mulai General lah Kayak unif-unif pada umumnya gitu Oh jadi berarti Seimbang lah Kalau di JUSAN TEI ini Antara pendidikan Sama teknik murninya Seimbang banget gak tuh Ya seimbang banget Karena pas dua-dua ya Iya betul Terus Kan di kan Perjuangan-perjuangannya tuh Buat masuk TEI tuh Banyak gitu ya Nah itu Sebenernya itu motivasi terbesar Kabik Kenapa Yakin banget Milih teknik elektro gitu Apalagi Akhirnya Terima di teknik elektro UNES Motivasi terbesar aku ya Mungkin Ini tuh motivasi terbesar Di seluruh Anak teknik di Indonesia ya Itu adalah pengen jadi Almarhum B.J. Habibie ya Pengen ke Jerman Tapi bukan itu ya Bukan itu Meda-meda Ke Jerman itu buat Kayak B.J. Habibie ya Kayak almarhum B.J. Habibie gitu ya Mungkin bisa dilihat Kayak prestasi beliau Terus Gimana beliau di Luar negeri itu dihargain Di Indonesia pun juga dihargain gitu Entah Rintangan aku pun yang beliau rewatin Tetap bisa Nah itu yang aku Pengen itu Kenapa aku pengen Ke teknik elektro Khusususnya ke Semarang Ya pengen aja ngerasain Gimana caranya Aku survive di daerah orang lain gitu loh Bukan di daerah aku sendiri gitu Kedua Eh itu Itu keberapa berarti Pertama kan Tuhan dulu ya Tuhan dulu untuk Kita namanya Kuliah berarti ibadah Apa namanya Menggali ilmu Ibarat kata Mencari ilmu Terus kedua Rido orang tua juga Karena orang tua pengen aku kuliah Ya itu motivasi terbesar aku gitu loh Cuman kalau orang tua Gak pengen aku kuliah Kan beda lagi Nah ketiga itu ya Dari Almarhum B.J. Habibie juga Walaupun beliau udah gak ada Tapi Ibarat kata semangat beliau masih ada lah Di jiwa-jiwa anak muda jaman sekarang Terus Ketiga itu aku emang hobi Eh keempat itu aku emang hobi ini sih Hobi teknik elektro Bukan hobi kesentrum tapi ya Tapi hobinya emang suka aja gitu Melakit alat segala macam ya Itu aku suka aja kayak gitu Nah Terus Ya mungkin Itu sih kalau kebanyakan motivasi Kalau motivasi masuk UNES mungkin ya Jelas harganya murah Bukan UKTnya murah Tapi UKTnya juga ada yang murah sih ya Tergantung orangnya juga Jadi tapi kayak makanan Kosan Terus transportasi pun ada Namanya BRT juga ya Itu pun kalau pakai KTM itu juga katanya Seribu Ya walaupun aku belum pernah cobain juga sih Ya ntar mungkin aku next time nyobain deh sama kamu kali ya Gampang lah kalau gitu Kita harus jatuh Kita main-main ke BRT ya Terus ada BRTnya juga Terus bisa dibilang konservasi juga kan Yang jadi orang-orang bilang itu UNES itu dingin Ya mungkin dingin di beberapa titik ya Selesai di teknik ya Kalau di teknik tuh Kalau kalian main-main ke teknik nih Itu pohonnya banyak Kalau kalian itu langsung jurang gitu Tapi itu gak bahaya Tapi itu memang rimbun banget Jadi kalau bisa dibilang dingin Ya dingin Pas hujan doang tapi Pas siangnya gak tahu Ya gitu sih Kalau kemotivasi terbesar aku Buat masuk Elektro sama UNES ini Jadi ternyata banyak banget motivasi Yang bikin kakak akhirnya Milih jurusan teknik elektro Dan berakhir di teknik elektro UNES Iya betul Bahkan sekarang jadi ketua Ketua himpunan gitu Di jurusan TL Keren banget Parah Nah Mungkin Kita balik lagi gini Ke perkuliahan kayak gitu Pastikan di tiap jurusan Itu ada namanya Fasilitas-fasilitas yang mendukung pergoyahan Nah Mungkin di jurusan teknik elektro itu Apa aja sih ke Fasilitas-fasilitas yang dapat Membantu mahasiswanya untuk Bisa Apa ya Berkuliah dengan baik gitu Oke Fasilitas-fasilitasnya ya Banyak sih ya Kalau disebut jenis 1 Kayaknya Bakal lama nih E-podcastnya nih Iya sih 2 jam kayaknya nih Enggak sih Enggak sih Enggak sampai segitu juga sih Oke Kalau fasilitasnya Pertama kita gedung ya Gedung kita ada 3 gedung ya Teman-teman E6 E8 Dan E11 Mungkin kalian pikir ya Oh 3 gedung untuk 3 prodi Loh kok Teknik elektro sekarang ada 4 prodi Jadi gedung itu bukan masing-masing prodi ya Tapi Itu bisa saja PT.IKA ke gedung E6 Atau PT.IKA ke gedung E8 Dan lain sebagain macemnya gitu kan Jadi itu bukan Khusus 1 gedung 1 prodi ya Itu terlalu kaya berarti Jurusan teknik elektro ya Kalau 1 gedung 1 prodi Kemudian Kita ada Lab komputer juga Itu khusus di gedung E11 Itu Bisa dibilang gedung E11 ini Masih baru banget ya Karena Belum pernah kepake juga Kan pas pandemi kan Orang-orang gak ada yang kesana kan Jadi mungkin kalau kalian main-main Ke jurusan teknik elektro Yang ada di fakultas teknik Kalian bisa ngeliat Itu gedungnya paling baru Gak paling bagus juga Paling bagus enggak sekarang Sipil sih kayaknya Oh iya sih bener Baru di renov soalnya Baru di renov kan Nah Kalau misalnya E11 ini Masih baru-baru juga Kemudian ada E6 E6 ini gedungnya Masih gedung lama ya Tapi Bisa dibilang Kalau kalian masuk ke dalam Wah ternyata Beda dari look yang sebenarnya gitu Kemudian ada E8 E8 ini juga Gedungnya ada lab Ada lab microcontroller Terus ada lab microprocessor Lab lab big data Terus lab elektronika juga Ada lab komputer di E11 Jadi bisa dibilang Untuk labnya Kita lumayan lengkap lah Lumayan lengkap untuk Dan alat-alatnya Kayak trainer kit Kayak CPU di komputernya Itu bisa dibilang mumpuni Untuk kita praktik Atau praktikum Mungkin kalau di PT IK Atau TECOM Itu praktikumnya Maka laptop sendiri ya Laptop gaming Atau laptop Yang kentang Tapi bisa juga sebenernya ya kan Gak mesti laptopnya juga Jadi untuk lab komputer itu jarang digunakan Karena memang rata-rata Masih sudah punya laptop yang bagus gitu Gitu sih Oh berarti banyak banget ya Fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang perkulihan Iya banyak banget pokoknya Jadi buat teman-teman nih Teman-teman Maba Yang masih bingung Apa aja sih fasilitas-fasilitas Yang ada di jurusan teknik elektro Itu sekarang udah bisa tahu Dan bisa sedikit ngebayangin gitu Nanti perkulihan itu bakal kayak gimana Bakal ngegunain apa aja Lanjut nih Kak Kepastikan tiap kegiatan yang kita laluin Pasti ada Suka dan dukanya Kayak gitu Mungkin dari point of view kakak nih Sebagai mahasiswa Dari jurusan teknik elektro Apa sih suka dukanya Pas jadi mahasiswa Kayak gitu Berarti suka duka aku sebagai mahasiswa teknik elektro ya Iya Oke Kalau sukanya mungkin banyak ya Karena kan biar Maba-Maba tertarik ya Atau masuk teknik elektro ya Mungkin kalau sukanya Yang pertama Itu prospek dari teknik elektro Itu juga jelas ya Kalau misalnya disini lihat Teknik elektro ya kerjanya banyak juga Terus kemudian Teknik elektro tuh Kalian itu gak perlu Apa namanya Gak perlu ilmu yang Iberkata Harus tinggi banget lah Gak perlu kayak dari SMK Kalian baru masuk teknik elektro Jadi kalian tuh Mau dari SMA atau ke madrasah Kayak aku nih Aku dari madrasah Tapi tetap berani ke teknik elektro Jadi teman-teman mungkin yang dari madrasah Atau di pesantren Bisa banget nih Kalau kalian masuk teknik elektro Karena itu Iberkata kurikulum di Teknik elektro ini Gak fokus pada anak-anak SMK saja Yang udah ngerti tentang teknik elektro Tapi Emang dari general aja Buat seluruh Remaja-remaja di Indonesia Gitu Kemudian Aku milih teknik elektro itu Juga karena Bakat aku juga Eh bukan bakat sih Minat ya Lebih ke arah minat Minat aku di teknik elektro Dan minat aku di kesentrum juga Jadi aku lebih suka di teknik elektro Gitu Kemudian kalau dukanya itu Pandemi ya Mungkin disini teman-teman yang Nonton adpodcast kali ini Mungkin pernah ngerasain ya Gimana rasanya Dua tahun tiduran doang Nah itu yang aku rasain itu Tiba-tiba aku udah semester 4 Gitu Tiba-tiba aku SPKL Di semester 5 Nah mungkin dukanya disitu ya Kemudian belum kenal gedungnya Gitu Jadi kalau misalnya Dilihat-lihat Dukanya di perkulihan itu Bisa dibilang gak ada sih Gak ada tergantung orangnya Masing-masing juga sebenarnya Tapi kalau dukanya dari Dari kondisi yang ada Di kondisi kali ini Mungkin aku dukanya Lebih ke arah pandemi Gimana caranya Di era pandemi ini Kita tiduran terus kan Kalau Zoom juga Ya tiduran lagi gitu loh Gak ada kegiatan yang berarti Pas udah masuk kuliah offline Loh kok tiba-tiba Udah gak ngerti apa-apa gitu Nah gitu sih Kalau misalnya Suka dan duka aku Kalau misalnya di jenis teknik elektro Gitu sih Berarti Lebih banyak sukanya Tapi tadi kan Disinggung tuh Kalau kita tuh kan emang Dulu kan online terus ya Kelasnya dari Mungkin dari kita SMA padahal ya Terus sampai sekarang Kabupan semester 4 Nah itu Pas peralihan dari Dari online ke offline tuh Ada rasa kaget gak sih Kak Pas Pas tiba-tiba Kuliah offline nih Ayo ke kelas gitu Waduh Mungkin kalau bisa dibilang kaget Aku gak terlalu kaget ya Karena aku udah himpunan juga Jadi Memang kita disuruh stay di Semarang Di beberapa bulan itu Tapi buat temen-temen mungkin ya Yang dari luar Jawa Dari luar pulau Mungkin dia kaget Kok tiba-tiba harus naik pesawat Buat ke Semarang gitu loh Iya kan Terus aku harus hadirin Praktikum Yang mana Praktikum itu cuma 3 sampai 2 kali itu doang Dalam seminggu Tapi temen-temen di luar pulau Harus kesini gitu loh Terus kemudian yang aku kagetin itu Aku bingung mau pakai baju apa sih Aku bingung mau pakai baju apa sih Karena aku gak tau Masa aku pakai kaos gitu kan Iya bener Kita gak tau Etika-etika perkulian dulu tuh kayak gimana Tiba-tiba kita Kalo kuliah dulu kan Pas zoom kan Kita cuma pakai kaosan doang Udah selesai Kalo sekarang ketemu udah Saos yang berkerak Kayak gini Harus rapi Harus rapi Bersepatu Bersepatu Nah aku bingung mau pakai apa Akhirnya selesai Kaget lagi nih Oh ternyata Lebih enak kalo misalnya Kita secara offline Dibandingkan kita ngeliat lewat zoom doang Kadang ada guru Ada dosen yang Ngajarnya itu on cam Ada juga yang gak on cam Nah bisa keliatan banget tuh Yang namanya Ilmu masuk ke otak tuh Masuk ke otak Masuk ke otak Langsung cepet gitu Kalo bisa lewat offline Dibanding lewat online Yang selanjutnya itu Yang bikin aku kaget itu Denah gedungnya Denah lokasinya Aku baru tau Oh ternyata E11 tuh E11 sini E6 sebelah sini E8 sebelah sini gitu Mungkin temen-temen Yang masih mabah Mungkin ya bisa Main-main lah ke Fakultas teknik ya Khususnya di jurusan teknik elektro ya Karena aku udah di jurusan teknik elektro Ternyata aku kasih liat Dimana gedung E11 E8 E6 Emang gitu sih sih Oh berarti Gak kaget tapi Ada banyak perubahan-perubahan Ada banyak perubahan Yang ngebantu sebenernya Kalo di offline itu Tapi Sedikit Menggaris bawahi Kalo Baju itu emang Membingungkan Kalo kelas offline Baju Baju apa nih hari ini Masa bingung nih Pake baju apa Kayak gitu kan Mungkin kalo cowok kayak gini Apalagi kayak cewek-cewek Iya Apalagi kayak cewek Terus harus mandi juga Persiapan Karena kan kalo online kan kita bangun 5 menit sebelumnya juga bisa tinggal luka laptop Sesuai Gak perlu mandi ya Iya Teknik elektro unes aja lah Tanpa langsung saset gitu Jadi yang pertama ya Mungkin kita bedah dari pendidikan PTE dulu ya Mungkin dari PTE itu Itu outputnya sendiri itu adalah tenaga kependidikan Jadi itu lebih ke arah untuk pendidikan di kejuruan Tapi itu tidak membatasi mahasiswanya untuk Pokoknya kalo kamu PTE kamu outputnya keluarnya harus di guru SMK Enggak juga gitu Kamu bisa explore ke tempat lain Ataupun kamu bisa juga ke industri Karena yang namanya masih teknik elektro juga Gak mesti harus jadi guru juga Karena kan dari pelajarannya itu pun gak cuma belajar jadi guru doang Kemudian di PTE IKA Sama ya karena ada kata-kata P-nya itu ya Kata-kata pendidikannya itu Itu outputnya lagi-lagi adalah tenaga keguruan Untuk ngajar di kejurusan gitu Kayak di SMK atau di tempat lainnya gitu loh Tapi itu tidak membatasi juga Karena di PTE IKA ini belajar programming Website Terus kalian juga belajar gimana cara mengelola game Jadi bisa dibilang kalian gak mesti harus jadi pendidikan gitu Gak mesti harus jadi guru Kalian bisa juga masuk ke Shopee di bagian website-nya Atau di bagian e-commerce-nya Atau kalian juga bisa masuk di administrasi juga Ngelola programmernya juga gitu Jadi gak mesti kalian harus di ngajar juga Kemudian di TE Murni Di Prodi Aku nih Wah luas banget asli Luas banget Jadi kalian bisa masuk dimana aja Karena disini Di pekerjaan itu apa sih gak butuh listrik Kayak di podcast ini nih Uh listriknya kan dimana-mana nih Masa banget ya Adalah pengaturan-pengaturan listriknya yang Mungkin itu diperluin tenaga kerja Dari teknik elektro murninya gitu Kemudian di industri Di pertambangan Di pertamina Dan satu kata yang paling melekap di anak-anak teknik elektro Kalau mau kerja kemana PLN PLN Nah bener banget Pasti ke PLN Padahal PLN itu dikit loh Maksudnya Kapasitas dikit Tapi yang mau itu banyak Banyak banget Jadi teknik elektro yang masuk teknik elektro Siap-siap bersaing ya Karena PLN itu dikit Kapasitasnya Tapi gak mesti di PLN juga Kemudian kita beralih ke Jurusan eh Prodi baru nih Namanya TECOM Nah TECOM ini sendiri Hampir sama kayak PT IKA juga Tapi dia lebih murni juga Dia lebih kayak TE juga yang murni Jadi Gak membatasi Gak mesti outputnya itu Harus tenaga kependidikan Jadi bisa luas Bisa programming juga Bisa website juga Bisa ngerakit PC juga Ya tapi semuanya kayaknya bisa ngerakit PC kayaknya ya Lewat TikTok Lewat ini Bisa langsung ngerakit PC dengan Gampangnya lah Tiba-tiba meledak gitu kan Gak tau Nah abis itu Dari TECOM sendiri Ini Belajar website juga ya Belajar Asitektur komputer Belajar juga Jadi Bisa dibilang Luas lah Kalian mau kerja dimanapun Masuk jurusan teknik elektrol Nanti langsung dibimbing sama dosennya Kalau kalian dapet dosen yang enak ya Langsung dapet dosen yang enak Dibimbing Kerja dimana Ada relasi dari dosennya Langsung saset kerja Terus gaji-ginat Dapet gaji gede Ya walaupun itu hanya Mimpi ya Raya aja belum tau Raya aja belum tau ya Gitu sih Berarti Banyak banget nih jurus Apa Prospek kerja dari jurusan TE Yang sebenernya Menjanjikan gitu ya Kak Untuk Mau kemana Terus kalau yang masih ragu Daftar TE Gaya Daftar aja temen-temen Karena banyak banget Ternyata prospek kerjanya Kayak gitu Iya Mungkin Lanjut nih ke Yang terakhir Pesan-pesan buat Mabamabani Bahwa UNES Yang Terkhususnya jurusan TE Yang Ada yang udah keterima mungkin ya Atau Masih menunggu pengumuman Atau masih menunggu Lewat jalan mandiri Kayak gitu Mungkin Bisa dikasih Pesan-pesan Penyemangat Yang penting-penting gitu Kalau di jurusan Ternyata harus kayak gimana Oke deh Ini sebelum aku ngasih Kata-kata penyemangat ya Mungkin temen-temen Yang nonton disini Bisa nulis di kolom komentar ya Pandangan kalian mengenai Jurusan Teknik Elektro Itu kayak gimana Oh iya boleh Jadi tolong ya Ditulis di kolom komentar kalian Pandangan kalian mengenai Anak-anak teknik elektro Kemudian untuk Pesan-pesan aku Buat temen-temen Mabah Ataupun temen-temen Yang masih kelas 2 SMA Yang mau daftar kuliah Itu tuh Pertama kalian ikutin Kata hati kalian Jangan sampai kalian kebawa Omongan temen-temen Kayak Ya itu lah di prodi ini aja Bagus gitu Prodi ini menjanjikan Jangan sampai ikutin kata kalian Kalian minatnya dimana Kalian punya bakat dimana Itu kalian ikutin Dengan Dengan sungguh-sungguh Kemudian Cari juga harus tuh orang tua Mungkin minum dulu kali ya Oh iya boleh Boleh Kita lihat tadi belum minum ya Belum minum tiba-tiba Minumnya udah habis aja ya Terus Sama-sama aku selanjutnya Kalian jangan terpaku Sama apa kata Google Jadi kalau bisa kalian tuh Tanya ke orang Yang bener-bener ahlinya gitu loh Di jurusan ini Ngapain sih Karena kalau di Google itu Hanya mengulik di permukaannya aja Gak nyampe ke dalam-dalamnya Jadi jangan sampai kalian menyesal Karena kalian cuma tau di permukaannya doang Tapi pas kalian nyampe ke dalam Loh kok kayak gini gitu Kaget sendiri Kaget sendiri Terus kemudian Kalau misalnya kalian pengen Nyari UNIF yang Ibar kata Sangat ramah gitu kan Terus Bisa dibilang Adem juga ya Lingkungan enak Enak lah pokoknya Transportasi aman Itu kalian bisa banget masuk di UNES ya Mungkin kalau teman-teman disini yang belum masuk Belum pernah main ke UNES lah Bisa main-main lah Kalian bisa ngeliat yang namanya Tugu konservasi Terus yang namanya burung Garuda segede gitu Kalian belum pernah ngeliat ya Mungkin teman-teman disini Belum pernah ngeliat gerbang utama UNES ya Mungkin bisa diliat dulu deh Ada burung segede gitu Yang kalian bisa main-main lah Ibar kata gitu Kemudian di jurusan teknik elektrol juga Bisa dibilang dosen-dosennya juga Enak-enak gitu Dan ada dosen dari Dosen yang lulusan profesor juga Jadi bisa dibilang kalau misalnya Kalian Masuk di elektrol itu Ada profesor Wah udah jelas banget Tenaga kependidikannya Terjamin Iya udah bagus banget pasti Jadi Tunggu apa lagi gitu loh Udah Udah dikasih tau sama aku juga Tunggu apa lagi Langsung daftar aja lah Langsung aja gas Gak usah pikir-pikir lagi gitu Oke mungkin Tadi udah dispil Pesan-pesannya Yang sangat mungkin Bakal membantu teman-teman gitu Dan Harapannya Ayo segera daftar di TNK Supaya Bisa ketemu ke Habib juga nanti Nanti ketemu samanya Gampang-gampang Siap-siap Oke Mungkin Sebelum ditutup Ada gak sih kak A closing statement gitu Dari buat Airport ini Atau mungkin ada Promosi sosial media kak Buat Himprote Pasti kan punya kan Sosial medianya Sosial media aku boleh gak ya Boleh 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 Oke Sosial media dari Himprote sendiri Ada di IG-nya itu Himprote UNES ya Kalian boleh cek-cek aja Disitu ada Posting-postingan yang bisa dibilang bermanfaat Dan kegiatan-kegiatan kami juga Kemudian untuk IG dari aku sendiri Tarik underscore alhaq Boleh kalian follow Boleh enggak Karena gak tau gunanya buat apa juga itu IG-nya Terus kalau misalnya closing statement ya Kalau closing statement dari aku Mungkin ya Kenalin diri kalian Ikutin kata hati kalian Mungkin dari aku itu aja sih Oke mungkin kak Sebenernya masih banyak nih Yang mau aku tanyain tentang Jurusan TE dan tentang HAP juga Tapi Karena ada yang terbatasan waktu Jadi Mungkin kita cukupkan aja kali ya Untuk podcast kali ini Tapi sebenernya Pastikan di tiap jurusan tuh Ada yang namanya jargon Nah di TE juga pasti ada kan kak Tapi Boleh banget dong kak Diajarin ke aku Dan ke temen-temen di rumah Gimana jargon dari TE itu sendiri Oke mungkin jargon dari TE ya Mungkin ini singkat padat jelas Dan sangat-sangat bermakna gitu ya Mungkin Jadi pas aku ngomong Elektro Maka tangan kanannya ke atas gini Kalian semua nyebutnya Jaya gitu ya Jayanya tapi bener-bener Dari hati gitu Jangan cuma Jaya Jangan bilang gitu doang ya Lebih semangat gitu ya Jadi kita coba dulu kali ya Satu dua tiga Elektro Jaya Nah gitu Semangat banget berarti ya jargonnya Semangat pokoknya Mungkin semangat kayak gitu Nah Mungkin nih kalau dari temen-temen Masih banyak yang ditanya Tentang jurusan teknik elektro Bisa banget Hubungin di IG Yang milik Himprote ya kak Iya Dan juga Kalau masih malu-malu di IG Himprote Bisa banget langsung ke IG Bisa banget Oke Mungkin segitu aja ya temen-temen Untuk podcast episode 4 kali ini Kurang lebih ya Mohon maaf Jangan lupa Tonton Video-video sebelumnya Dan video-video selanjutnya Nantikan terus Jangan lupa subscribe Comment dan like Kurang lebih ya maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa